hai oke teman-teman sahabat kalsijuh jumpa lagi dengan kami pada saat ini saya barusan mendapatkan tipe yang mati total ternyata yang bikin mati total Hai adalah Hai playbacknya temen jadi saya beritahu playbacknya disini temen ini Hai dan kita ukur Hai playbacknya ini tentunya kesini temennya Hai nah ini ini sebagai kolektor ini kolektornya ya nomor satu kolektornya yang ini Hai B plusnya kemudian ini ground ini tester saya posisikan pada kali puluh pemburu ini playbacknya kita ukur Hai nih nyambung karena dia arah ke kolektor B plusnya kemudian untuk groundnya nyambung dengan B plusnya jadi untuk itu TV nya mati total teman-teman tadi saya cut-cut disini ini saya cut di input B plusnya disini setelah itu masuk ke B plus maksudnya output B plusnya normal setelah itu saya gantikan playback ini dan sudah oke harusnya masuk normal tapi sebelumnya jelas ini ada diode-dode di sini kita ukur-ukur oke teman-teman diodanya kita ukur wap ini yang mati temen aku tadi sudah dapat diodanya 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 yang kita dapatkan ini diodanya yang lain ya ini maju kemudian ini kalau kita ukur terbalik tidak jalan nah ini kita pasangkan dulu diodanya teman-teman nah ini teman-teman diodanya kita pasang di sini kalau tidak dipengkokkan kita kunci pakai solder kita solder teman-teman ini kalau pancinya kurang kenceng kofor sudah ya sudah tersolder dan sekarang harusnya kita cek kita cek di 115 cuman belum tak masukin ke playback teman-teman karena disini transistor juga belum kita pasangkan kita cek arus dulu mana ini pember arusnya kita cek di ground sama kolektor teman-teman ya nah kemudian kemudian testernya sudah kita masukkan di sekala 250 dan kita sekarang tester arusnya dulu terus 115 cuman ya oke kita tancapkan bolongannya oke sudah saya tancapkan dan kita ukur di B plusnya sudah terukur 115 cuman sekarang akan saya pasangkan di laybacknya di ukur di kolektornya di sini tempat kolektor teman-teman kita ukur lagi kita colokkan dan 115 cuman sudah nyampe di kolektor teman-teman sudah nyampe di sini oke kita buang dulu arusnya di sini biar tidak ada arus sama sekali sekarang kita pasangkan transistor horizontalnya transistor ini kita ukur dulu sebelum di pasang untuk menentukan memang sudah positif hidup teman-teman kita pasang dari kita ukur ya kemudian kita ukur dari sebelah sini ke sini masih oke kemudian dari tengah ke pinggir-pinggir tidak bergerak berarti oke kita pasang transistor horizontal ini di tempatnya ya kita pasangarner ya 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 llamado ya 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 w lubangnya yang enggak golong ini di lubang pendinginnya di sini ya sudah tinggal yang disini belum sudah masuk dan kita sederkan di headzinknya kita seder sodernya harus yang enak temen ini kayak gini kita seder jadi cepat cara kerjanya Oke sudah kita sudah kemudian di sini ada kabel-kabelnya kita pasangkan di soket-soket ini yang lebih gede ini untuk fokusnya di tengah tinggal masukkan saja kemudian yang ini untuk screen kita pasangkan di sini teman-teman kita sederkan Hai untuk teman-teman yang ingin belajar harus diikuti video ini jangan dipotong-potong biar paham teman-teman kalau dipotong-potong biasanya banyak pertanyaan padahal pertanyaannya sudah terjawab di videonya kemudian kok tabungnya kita pasangkan koknya sudah terpasang dan perhatikan sudah aman sudah terpasang semua jadi kita perhatikan kita colokan TV pun didengarkan sudah setat di apanya di depreksi nya kita ukur tegangannya tapi sudah setat tidak usah kita ukur teman-teman kita langsung lihat saja di layar monitor di layar monitor di sana teman-teman ya TV politron pun sudah menyala berarti sudah oke oke dan kita pegang di hedging nya di kolektor nya tidak panas teman-teman di sini tidak panas sekarang akan saya pasangkan antena oke sudah tak pasang konektor antena antena ini sudah tak pasang dan kita lihat gambarnya oh sudah ada gambarnya teman-teman cuma terlalu putih kalau terlalu putih kita menuju ke playback nah ini di bagian yang bawah ini teman-teman di bawah ini screen kita putar kita kecilkan sambil kita lihat di monitor di sana nah dilihat yang terbagus nah kalau sudah bagus fokusnya juga di yang sebelah atas kita fokusnya kita paskan hingga gambarnya fokus nah ini TV nya sudah nyala cuman antena saya memang beberapa hari ini tidak saya benahi jadi gambarnya burat tapi yang jelas TV nya sudah oke gambarnya sudah oke teman-teman sudah bisa dilihat lagi dengan menggantikan playback tadi oke sahabat kausiju mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman pemula terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami mudah-mudahan bermanfaat klik like subscribe saran-caranya saya tunggu terima kasih dari kami kausiju sukses selalu terima kasih terima kasih terima kasih